Pernah gak sih pas kita lagi kesel, kita tetap berusaha mendengarkan pendapat orang lain? Susah gak sih ngelakuin itu? Coba simak kisah ini deh. Dalam nama Tuhan Yesus, regi reneng untuk kamu. Dari mendengarkan usulan seorang hamba tawanan perang, sampai meredakan amarahnya dan mengikuti perkataan pegawai bawahannya, sungguh menunjukkan karakter yang tidak biasa. Tidak mengherankan bahwa Allah berkenan kepadanya. Tentunya sifat naaman ini diketahui oleh hamba-hambanya, sehingga mereka dapat memberanikan diri untuk mengajukan usulan bahkan ketika ia sedang merasa gusar. Ini menunjukkan bahwa sehari-harinya, naaman adalah orang yang ramah dan terbuka dengan pendapat orang lain. Ia juga memperlakukan hamba-hambanya dengan baik, sehingga ketika ia susah, mereka pun ikut memikirkan keadaannya dan mengajukan usulan-usulan untuk menolongnya. Karena aman mau meletakkan martabatnya dan merendahkan diri, ia memperoleh kebaikan. Masmur 25 ayat 9 Ia memimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yuk share video ini supaya kita bisa meneladani sifat naaman dan menjadi reminder kita.